hai hai hahaha kang bro jumpa lagi bersama saya di channel menjemputu kang bro apakah kalian semua semoga kalian semua baik-baik saja nah hari ini tuh saya ingin mencobanya sesuatu gola enggak lah jadi ini intinya gini kang bro setelah beberapa waktu saya tes ratenya si honda vario 160 ini banyak banget menimbulkan pertanyaan kang bro nah apakah itu pertanyaannya simak terus video ini nah sebelum kita masuk ke beberapa pertanyaan saya selalu menyarankan bahwa kalau nonton video itu disimak dari awal sampai akhir kang bro jadi enggak salah paham dan enggak banyak pertanyaan yang sebenarnya pertanyaan itu ada di dalam video semua ada jawabannya di dalam video dan sudah saya rangkum alias saya reviewnya saya katakan di dalam video tapi justru malah itu yang menimbulkan pertanyaan gitu loh jadi kayak sia-sia saya menjelaskan semuanya nah kalau kalian yang belum menonton video tes ratenya nanti linknya tak taruh di deskripsi kang bro dan disitu muncul pertanyaan apa aja nanti juga kalian bisa nyimak terus kalian juga bisa analisa bahwa pertanyaan itu sebenarnya sudah ada jawabannya di dalam video nah makanya disini saya katakan kok yur masih ditanyakan padahal di dalam video tes ratenya itu ada semua jawabannya apakah kalian nggak nyimak atau intonasi saya yang kurang bisa didengar atau dimengerti hahaha kurang lebihnya kayak gitu oke nah sekarang tak jawabnya daripada saya ngetik isi apa namanya si komen itu saya jawab bisa satu-satu di kolom komentar ini tak bikin video terus tak jawabkan semua pertanyaan yang ada di kolom komentar semoga yang tanya juga nanti pada nonton jawaban-jawaban yang saya berikan hari ini kang bro artinya disimak lagi penjelasan dari saya mudah-mudahan bisa mencerahkan apa yang kalian tanyakan oke pertanyaan pertama yang muncul adalah di bagian pas saya tes ratenya itu di jalan turunan di bagian sok depan sok depan itu ditanyakan bahwa bang soknya itu cetuk-cetuk nggak mentok apa enggak nah itu juga sudah saya katakan soknya ini depan dia nggak mentok di turunan yang curam itu tetap aman nggak ada cetuk-cetuk sama sekali padahal berat badan saya lumayan ganu ya lumayan beratlah pokoknya terus ditanyakan juga bagian sok belakang bang sok belakang keras nggak terus mentok nggak pas apa di jalan yang rusak ribuannya mentok nggak itu nggak sama sekali cuma memang dia agak keras karena sok satu sok belakang cuma satu dan posisi masih tetap di samping jadi beda kalau sama yang soknya udah dua metik bongsor yang soknya dua itu pasti dia lebih lentur nggak sekeras yang soknya cuma satu kayak gini itu pertanyaan pertama itu terus pertanyaan kedua bang soknya panas terus nggak pegel nggak joknya kalau dibilang panas yo asal durasinya enggak lama banget nggak sampai empat jam lima jam itu belum panas selama saya mencoba joknya masih aman-aman saja terus dia nggak pegel di bagian itu sisi belakang itu ada tupangannya untuk mengganjal pantat bagian belakang biar nggak apa ya biar nggak kerasa panas banget mungkin biar nggak berasa pegel banget itu bentukannya kayak gitu pasti kalau buat kalian yang biasa riding jauh turing-turing sudah paham lah bentukkan jok seperti itu fungsinya buat apa terus pertanyaan berikutnya yang muncul pertanyaan berikutnya yang muncul itu dia bilang bang bang itu riding posisinya cepat pegelap nggak nah padahal di test ratenya saya itu juga sudah tak kasih taunya bahwa riding posisinya atau segitiganya itu dapat banget jadi dia posisinya enak artinya seperti ini di ini bagian setan kalian bisa lihat sendiri kang bro ketika orang duduk disini si pengendara jarak yang bikin nggak pegel gini biar enak penjelasannya gini biar enak posisi setang jarak dada ke setang itu enggak terlalu jauh satu itu terus ke yang kedua setang ini juga posisinya pas banget dia enggak begitu rendah enggak begitu tinggi dia pas jadi siku nya kita itu enggak gampang pegel nah itu buat yang bertanya riding posisinya gimana kurang lebihnya penjelasannya kayak gitu kira-kira mudeng nggak kalau tetap nggak mudeng nanti bisa tanya lagi di kolom komentar lagi kang bro itu jadi pertanyaan-pertanyaan yang muncul seperti itu terus apalagi kemarin ya Oh ya kemarin ditanyain juga Pak handlingnya gimana handlingnya nyaman banget sekarang di logika aja kang bro ukuran banyak udah gede banget depan belakang gede jadi kalau buat nikung-nikung juga dia pasti nyaman banget enak banget nggak ada apa namanya goyang-goyangnya sama sekali nah terus kemarin itu yang saya pakai adalah vario 160 yang tipe CBS tapi yang warnanya juga warna hitam dopek gini kang bro nah pertanyaan terakhir kemarin itu adalah bedanya CBS sama ABS itu apa yang sama-sama warna hitam perbedaan yang pertama adalah di sebagian sini kang bro ini di emblem depan ini emblem Honda kalau ini kan timbul kalau yang itu enggak yang CBS terus yang di bagian belakang nah itu tulisan vario 160 nya kalau tipe ABS emblemnya juga timbul di tukang bro terus pastinya disitu sistem pengereman sistem pengereman yang ABS ya tentunya sudah ABS bedanya dimana bedanya yang pertama adalah satu ini piringan cakram depan ada kayak semacam sensornya setak dekatin dulu ini Hai ini lubang-lubang ini dia untuk memainkan mengatur pergerakan si mengirimkan sinyal ke sistem ABS nya ini di sini juga ada tulisan ABS terus warna pelknya juga beda yang hitam ini dia agak apa ya ini kecoklat-coklatan brown atau apa namanya ini kang bro itu bedanya seperti itu terus di bagian Hai disk break belakang sih nggak kelihatan nah di bagian belakang maksudnya dia suka sudah pakai disk break ya bukan drum break atau tromol tapi dia suka sudah pakai cakram di belakang itu yang ABS kayak gitu kang bro jadi perbedaannya memang enggak banyak banget sih tapi secara tampilan yo kelihatan banget lah signifikan itu jadi semua jawaban sudah nganu ya Eh kok semua jawaban semua pertanyaan hampir semua sudah saya jawabnya dan ada satu lagi informasi kang bro ini yang enggak kalah penting karena kemarin juga ada yang tanya sama saya ini sih oke kalian jangan bingung hahaha jadi di posisi bawah sini ini ya kelihatan nggak ya kita ambilnya nah ini kemarin ada yang sempet menanyakan hal ini kepada saya kang bro ini selang apa karena posisinya dia jelas banget dan panjang ke bawah kayak gini kang bro karena ini sebenarnya tempatnya ujungnya itu harus dimasukin disini disini ada tahanannya nah selang ini enggak usah khawatir ini cuma pembuangan ini kang bro ketika kita ngisi bensin bensinnya kelebihan muncratnya itu dia ngalir ke sini di sebelah sini dibuangnya di selang yang tadi di bawah itu jadi itu adalah selang buangan bensin yang lebih atau misal kemasukan air di area sini diturunkan ke sana nah informasinya kayak gitu itu memang jelek banget sih dia nongol ke bawah kayak gitu kalau kita enggak apa namanya kita enggak hati-hati bahkan kalau kecuci pun pas nyuci ya pas bersihin ini bisa tiba-tiba nongol pasti bingungan bro saya tak kembaliin lagi mana ya tempatnya ini harus harus dirapa dulu soalnya nah jadi kayak gitu kurang lebih kang bro untuk jawaban jawabannya dan video hari ini saya akhiri dulu mudah-mudahan memberi pencerahan buat kalian yang masih banyak pertanyaan di otak kalian haha yang masih ada pertanyaan-pertanyaan di bunda kalian silahkan nanti ditanyakan lagi Oke video hari ini seperti dulu terima kasih buat kalian yang menonton jangan lupa langsung komen subscribe juga tentunya wassalamualaikum